Intro Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan Guru Soekolah Minggu Program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga Dalam program ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan kita Kita akan membaca firman Tuhan, menemukan pesan di dalamnya Dan juga menemukan ide-ide penyampaian pesan firman Tuhan di tiap kelas Kita akan bersama-sama mengawali program ini dengan berdoa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama ada waktu untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan tolonglah agar semua yang kami lakukan dalam tuntunan Rok Kudus kami menemukan apa yang Tuhan rindukan Sertai kami ya Tuhan dalam Yesus kami berdoa Amin Tema hari ini adalah Tuhan mengampuni Kita mau ajak adik-adik untuk belajar dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh Firman Tuhan diambil dari Markus pasal yang kedua ayat satu sampai dengan ayatnya yang kedua belas Mengawalinya kita akan membahas firman Tuhan Dan ada kakak pendeta Santi yang akan membantu kita untuk menggali firman Tuhan Langsung saja silakan kak Santi Terima kasih kak pendeta Hendra Sehingga tidak ada lagi tempat bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan firman kepada mereka Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh empat orang Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu Lalu mereka membuka atap yang di atasnya Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Hai anakku dosamu sudah diampuni Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli taurat Mereka berpikir dalam hatinya Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya Bahwa mereka berpikir demikian Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini Dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalan Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub Lalu memuliakan Allah katanya Yang begini belum pernah kita lihat Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Dosa membuat manusia jauh dari Tuhan Membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan Dan dosa telah membuat manusia mengalami penderitaan Karena itu Manusia ingin kembali mengalami pemulihan Menjadi ciptaan yang mulia Manusia mengharapkan karunia pengampunan dari Tuhan Injil Markus pasal 2 ayat 1-12 Menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus Dituliskan di ayat 1 Kemudian sesudah lewat beberapa hari Waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum Tersiarlah kabar Bahwa ia ada di rumah Maka datanglah orang-orang berkerumun Sehingga tidak ada lagi tempat Bahkan di muka pintu pun tidak Sementara ia memberitakan firman kepada mereka Jadi tuliskan di ayat 1-2 Tersiar kabar bahwa Yesus berada di Kapernaum Dan bahwa ia sedang berada di rumah Dan banyak orang datang untuk menemui Tuhan Yesus Sementara Tuhan Yesus memberitakan firman kepada mereka Ada begitu banyak orang datang kepadanya Yaitu orang-orang yang membutuhkan kesembuhan Saking penuh sesaknya yang datang Ingin bertemu dengan Tuhan Yesus Ingin meminta kesembuhan Ada empat orang Dari orang yang lumpuh Berupaya untuk membawa orang lumpuh ini Agar bisa menemui Tuhan Yesus Namun lagi-lagi karena saking penuhnya Sesaknya rumah itu Mereka kesulitan untuk dapat menembus Namun teman-teman dari si lumpuh ini Tidak kehilangan keteguhan Mereka terhadap teguh untuk membantu yang lumpuh ini Kemudian mereka membawa orang lumpuh ini Untuk dapat menemui Tuhan Yesus Melalui atap rumah Dengan menaiki anak tangga Mereka berhati-hati untuk menggotong Orang lumpuh ini Agar bisa naik ke atas Lalu kemudian pelan-pelan menurunkan Orang lumpuh ini dari atas rumah Atas atap rumah Agar bisa langsung Tepat berada di hadapan Tuhan Yesus Menyaksikan keteguhan hati Teman-teman dari si lumpuh ini Tuhan Yesus melihat iman mereka Dan berkata kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu sudah diampuni Tuhan Yesus mengapresiasi Kegigihan hati mereka Imanlah yang menjadi dasar mereka Berusaha meminta kesembuhan Untuk orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka Respon pertama yang diberikan Tuhan Yesus Kepada mereka adalah Memberikan pengampunan dosa Artinya Tuhan Yesus memiliki kuasa Tuhan Yesus memiliki otoritas Untuk mengampuni dosa Apa yang Tuhan Yesus lakukan Ini dilakukan di hadapan banyak orang Termasuk juga di hadapan ahli taurat Dan ahli taurat itu Dalam pikirannya Terbersih Semacam ketidaksetujuan Di ayat 7 dikatakan Mengapa orang ini berkata begitu Ia menghujat Allah Siapa yang dapat mengampuni dosa Selain daripada Allah sendiri Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dilakukan di depan ahli taurat Dan mereka pun Sepertinya merasa Berkeberatan Mereka tidak menyadari bahwa mereka pun Memerlukan pengampunan dosa Tuhan menghendaki Adanya kesembuhan yang utuh Bagi si lumpuh ini Menerima pengampunan dosa Dan juga disebukan dari segala penyakitnya Imannya menjadi dasar Kesembuhan penyakit Bagi si lumpuh Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa Mengampuni dosa Ini yang Tuhan Yesus Katakan Artinya Tuhan Yesus mengatakan Bahwa ia mempunyai kuasa Mempunyai otoritas Untuk mengampuni dosa Kemudian si lumpuh ini pun disembuhkan Kepadamu ku katakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan orang itu pun bangun Segera mengangkat tempat tidurnya Dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu Sehingga mereka semua takjub Lalu memuliakan Allah katanya Yang begini Belum pernah kita lihat Kakak-kakak yang dikasih Tuhan Kita menuju tujuan di setiap kelas Kelas batita balita Anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus Mampu menyembuhkan orang lumpuh Dengan mengampuni dosanya Anak bersyukur karena Tuhan telah mengampuninya Di kelas kecil Anak mengetahui Tuhan Yesus Mampu menyembuhkan orang lumpuh Dengan mengampuni dosanya Dan di kelas besar Anak mau mengakui dosanya Untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan Demikian Kak Pendeta Hendra Terima kasih Kak Santi Sudah menolong kita Untuk menggali firman Tuhan Dan menangkap pesannya Dan saatnya kita akan menemukan ide Untuk menyampaikan di tiap kelas Sebelum kita bersama-sama membahas ide-ide di tiap kelas Mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga Kita sedang membahas Markus Pasal yang kedua Kisah tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang sakit lumpuh Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan Tuhan yang mengampuni Kita sudah mendengarkan Pembahasan firman Tuhan dan menangkap pesan darinya Dan saatnya kita akan berbagi ide Ide yang bisa kita gunakan Untuk menyampaikan cerita ke adik-adik di kelas Batita Balita Ada Kak Abraham Kak Abraham adalah calon pembahasan dari BKI Yang akan berbagi ide-ide menarik pastinya Silahkan Kak Abraham Halo Kakak semua Kembali lagi bersama saya Abraham Menangan Dan kali ini Kakak kita akan membahas tentang Persiapan sekolah minggu untuk kelas Batita dan Balita Nah untuk temanya pada kali ini adalah Tuhan mengampuni Dan ayat-ayat kitabnya diambil dari Kitab Markus Pasal 2 ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-12 Sebelum itu Kakak kita akan melihat bersama-sama Tujuan pembelajaran dari kelas kita kali ini Nah tujuannya Kakak yang pertama adalah Adik-adik ASM nanti akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang lumpuh Dengan mengampuni dosanya Nah tujuan yang kedua Setelah mengetahui cerita ini Anak-anak ASM nanti bersyukur Karena Tuhan juga telah mengampuni mereka Telah mengampuni kita Anak-anaknya Nah Kakak untuk cerita firman Tuhan Yang pertama itu Kakak bisa menjelaskan Tentang apa sih cerita dari Tuhan Yesus Pada sekolah minggu kali ini Yaitu tentang menyembuhkan orang lumpuh Kenapa itu penyembuhan itu Dapat dikatakan sebagai pengampunan juga di batat Tuhan Bahan juga sudah ada Kakak bisa cek juga nanti Lalu setelah itu Kakak bisa mengajak adik-adik Untuk melihat dalam kehidupan mereka sehari-hari Seperti apa sih pengampunan yang dimaksud Dalam kehidupan sehari-hari Pasti misalkan adik-adik Suka tidak nurut sama orang tua Atau mungkin suka jahil sama kakaknya Sama adik-adiknya Namun orang tua Atau mungkin bahkan Tuhan Mengampuni mereka Karena dalam cerita kitab hari ini Tuhan mengampuni setiap anaknya Setiap umatnya Dan Tuhan juga selalu hadir Di tengah kehidupan kita Maka dari itu supaya lebih relate lagi Kakak Aku ada saran untuk Kakak memutar film kartun pendek Di akhir cerita firman Tuhan Yang berjudul Spellbound Nanti akan ada link Youtubenya juga Aku akan sertakan di PPT-nya Ini juga ada cuplikan dari screenshotannya Kakak Jadi cerita Spellbound ini menceritakan tentang seorang adik Yang iri kepada kakaknya Tapi ketika kata-kata atau kalimat irinya itu menjadi monster Kakaknya itu justru mengampuni si adiknya ini Dan akhirnya adiknya ini menjadi sayang kepada kakaknya Karena ternyata kakaknya mengampuni kesalahan dia Nah dalam kehidupan sehari-hari ini begitu relate Karena ternyata Tuhan itu mengampuni kita anak-anaknya Ketika kita ada salah atau mungkin tidak nurut kepada orang tua Atau kepada KGSM atau kepada orang-orang yang lebih dituakan Dalam kehidupan adik-adik ASM Nah selanjutnya Kakak untuk aktivitas Aku menyarankan ada aktivitas yang bernama merangkai pelangi bersama Jadi di dalam aktivitas atau games ini Nanti kakak akan menampilkan sebuah gambar pelangi di slide powerpoint Nanti adik-adik sekolah minggu akan menempelkan kertas origami Untuk merangkai pelangi tersebut Tentunya kertasnya warna-warni kakak Karena alat bahannya itu cukup simple Yaitu hanya kertas origami berwarna merah Kuning, hijau, dan biru Lalu ada selotot plastik Untuk ditaruh di belakang origami itu Atau bisa juga pakai double tape Nanti kakak-kakak selama proses penempelan Boleh membantu adik-adik ASM-nya Nah pertanyaannya kegiatannya seperti apa sih? Jadi kegiatannya itu nanti akan kakak tunjukkan di slide powerpoint Seperti gambar pelangi ini Lalu nanti adik-adik ASM balita-dambati tanya Satu-satu untuk menempelkan pola-pola untuk merangkai pelangi tadi Misalkan seperti yang kita lihat sekarang Misalkan ketika dapat warna merah Terus misalkan di slide-nya ini Warna merahnya taruh mana ya? Taruh sini Habis itu misalkan adik-adiknya dapat warna hijau Kan hijau bukan di bawah merah Berarti dia harus menentukan polanya di mana ya Terus nanti selanjutnya dapat warna merah lagi Lalu begitu terus kakak-kakak Sehingga semuanya dapat warna Semuanya dapat kertas yang semua dapat menempelkan Sehingga adik-adik ASM dalam aktivitas ini menjadi aktif Untuk maju ke depan Berani untuk juga menempelkan kertas warna yang mereka dapatkan Nah kakak-kakak Makna dari aktivitas ini adalah Mengharuskan ASM untuk bergerak Seperti yang saya bilang Lalu melihat pola yang ada Dan menempelkan warna Sesuai dengan pola pelangi yang sudah ditampilkan Nah dalam menempelkannya Mungkin ada ASM yang Salah menaruh warna Dalam pola dan Kita Sebaik ASM tidak memarahi Atau tidak menghakimi adik-adik tersebut Kita bantu kakak-kakak Karena ini akan Nyambung kepada makna selanjutnya Yaitu begitu pula dengan sekolah minggu kali ini Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan Tuhan mengingatkan kita untuk menjadi anak baik Dan nurut kepada orang tua Misalkan Namun terkadang kita Pernah gak nurut nih Menjadi anak yang baik Atau gak nurut apa kata orang tua Nah baik orang tua Ataupun Tuhan Ternyata mengampuni kita Dan tetap memberi kesempatan kepada kita Seperti kita pada hari ini Mungkin ada yang salah ASM-nya Atau mungkin ada yang kurang tepat Kakak-kakak membantu Sebagai wujud nyata Bahwa mereka tahu Oh pengampunan itu Ternyata seperti itu Kurang lebih begitu Kakak-kakak Untuk Persiapan sekolah minggu kali ini Mohon maaf Bila ada salah kata Atau salah kalimat yang saya ucapkan Selamat melayani Kakak-kakak semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Kak Abraham Sudah memberikan kita ide Yang bisa kita gunakan Di kelas Batita Balita Kita akan lanjut ke kelas yang lainnya Tapi sebelumnya Mari kita ikuti dulu Beberapa informasi berikut Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sahabat Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu Program kerjasama YKB GKITV Dengan Bina Warga Kita sedang membahas Markus Pasalnya yang kedua Ayat 1 sampai dengan 12 Kisah tentang Tuhan Yesus Yang menyembuhkan orang lumpuh Kita mau menolong Adik-adik untuk mengenal Tuhan yang mengampuni Kita sudah membahas Ide di kelas Batuta Balita Sekarang kelas kecil Ada Kak Sieni Dari GKI Benda Usu di Batam Dan ia akan berbagi Ide-ide yang bisa kita gunakan Di kelas kecil Silahkan Kak Sieni Shalom Kakak-kakak Sekolah Minggu Terkasih Bertemu lagi dengan saya Sieni Kita akan Melakukan persiapan Untuk kelas kecil Dengan tema Tuhan Mengampuni Dari Markus 2 Ayat 1 Sampai 12 Terima kasih Kak Sieni Dan juga Kak Hendra Atas kesempatan Melayani yang diberikan Sedikit mengingatkan Kakak-kakak Tujuan kelas kecil adalah Pertama Anak mengetahui Bahwa Tuhan Yesus Mampu Menyembuhkan orang lumpuh Dengan Mengampuni dosanya Lalu yang kedua Anak Mau mengakui dosanya Untuk mendapatkan Pengampunan dari Tuhan Nah Sebelum masuk ke bagian cerita Tentu firman Akan kita baca Bersama-sama Dengan anak-anak Nanti setelah Firman Selesai dibacakan Apapun metodenya Saya menyarankan Untuk Meminta Mungkin Tiga Kurang lebih Tiga ASM Untuk menceritakan Kembali Apa yang sudah Mereka baca Tujuannya untuk mengetahui Level pemahaman mereka Akan cerita ini Kebetulan Cerita ini kan mudah Untuk dipahami Anak-anaknya Jadi saya percaya Anak-anak antusias nih Untuk Menjawab Tantangan ini Gitu ya Biasanya Nanti yang keskip itu Bagian dimana Tuhan mengampuni dosa Anak-anak paham Bahwa ada orang lumpuh Lalu orang lumpuh Dibantu teman-temannya Naik ke atap Untuk mendapatkan Untuk bertemu Tuhan Dan mendapatkan Kesembuhan Tapi Lupa bagian dimana Tuhan mengampuni dosa Orang lumpuh tersebut Baru kemudian Menyembuhkan Nah ini berarti Bagian ini Perlu kita Titik beratkan Nanti waktu kita Menceritakan firman Oh ya Kakak-kakak Jangan lupa Jelaskan dulu Apa arti lumpuh Kepada adik-adik ya Jadi lumpuh itu Adalah kehilangan Fungsi otot Pada bagian tubuh Tertentu Nah dalam hal ini Konteks Alkitab Kali ini Orang lumpuh itu Adalah kehilangan Fungsi otot kaki Sehingga tidak bisa Berjalan Nah nanti Pada pembukaan cerita Kita akan awali Dengan pertanyaan Kepada adik-adik Pertanyaan ini Akan Mengundang empati Mereka terhadap Orang lumpuh tersebut Nah diharapkan Kalau mereka sudah punya Rasa empati ini Terhadap orang lumpuh tersebut Kita akan lebih mudah Untuk menyampaikan Pesan firman Pertanyaan pembuka Cerita pertama adalah Pernah gak adik-adik Kakinya sakit Sehingga gak bisa Jalan seperti biasa Misalnya Jalannya harus miring Atau jinjit Atau agak Ditekuk sedikit Bengkulnya Gitu ya Nah Apa rasanya Nanti Ada yang jawab Ih capek kak Katanya gitu Gak enak Gak nyaman kak Kita tampung Semua jawaban adik-adik ya Ini baru sakit Yang level awal gitu Lalu kita masuk Pertanyaan berikutnya Dengan sakit Yang levelnya Agak lebih tinggi gitu ya Pernah gak kakinya sakit Sehingga Tidak boleh jalan Untuk sementara waktu Wah mungkin 3-4 hari gak boleh jalan Di tempat tidur aja Gitu kan Wah Pernah kak Bosan rasanya kak Gak bisa ngambil Suka-suka kita Gak bisa ke kamar mandi Gak bisa ke kamar mandi sendiri Ah pokoknya repot kak Gitu rasanya Gak nyaman lah kak Terima juga jawaban adik-adik Pokoknya ditampung semuanya Lalu Yang terakhir Kita mau kasih pertanyaan Ke adik-adik Kalau seandainya Kita ini lumpuh Dan terpaksa Harus Tiduran saja Di tempat tidur Karena tidak bisa beraktifitas Secara normal gitu Apa rasanya ya Tiduran terus gitu Nah disini mungkin Adik-adik akan lebih Lebih Mikir gitu ya Iya ya Bosannya udah bosan banget nih Wah Stress banget lah kak Gak bisa ngapa-ngapain Gitu ya Tampung semuanya Gitu ya Nanti kita baru rangkumkan Lalu Pada Akhir dari sesi Pertanyaan-pertanyaan ini Kita Beritahu kepada anak Iya Jadi tadi kalau Kita sudah tanya anak-anak Kita bilang Kakak Mendapat jawaban adik-adik Bahwa adik-adik merasa Tidak nyaman Adik-adik merasa Bosan Adik-adik merasa Marah Kita merasa Gak berguna Bahkan mungkin Kita merasa Tidak berharga Karena kita tidak bisa Memberikan apa-apa Buat sekeliling kita Kita malah Kayak jadi beban Gitu kan Nah Inilah juga Perasaan yang dialami Oleh orang lumpuh Di Alkitab Gitu Rasa hatinya sedih Sekali gitu kan Nah Dia berharap sekali Ingin-ingin sembuh Gitu Nah Satu kali Ini baru masuk ke bagian Cerita Alkitab Ya kakak-kakak Di bagian ini Saya tidak mengulang Kembali cerita Alkitab Ya kakak-kakak Saya yakin Adik-adik juga Sudah Paham Tapi yang perlu kita tekankan Adalah Pertama Bahwa orang lumpuh Di Alkitab itu Percaya akan Kuasa Allah Makanya Orang lumpuh ini Semangat banget Mau menemui Yesus Apapun situasinya Dan ini terbukti Dengan usaha mereka Yang sungguh-sungguh Orang lumpuh Dibantu dengan Empat temannya Sampai naik ke atas atap Bawa kasur Untuk bisa Bantu orang lumpuh ini Bertemu dengan Yesus Itu berarti Usahanya mereka Sungguh-sungguh Untuk mendekat kepada Yesus Lalu yang ketiga Kita mulai fokus Kepada sikap Yesus Ya kakak-kakak Yesus ini melihat Iman orang lumpuh ini Untuk Sembuh Yesus langsung tahu Tapi Yesus sebagai Tuhan Juga tahu Bahwa Kebutuhan utama Orang lumpuh ini Bukan disembuhkan Secara fisik Tapi Untuk diampuni Dulu Dosanya Atau Hubungannya dengan Allah Dipulihkan Nah Setelah Dipulihkan Hubungannya dengan Tuhan Atau diampuni Dosanya Baru Tuhan Menyembuhkan Begitu Jadi itu proses Cerita Inti yang harus Dijelaskan kepada Anak-anak Melalui Kisah ini Kakak-kakak Jadi dari Inti Alkitab Yang sudah kita sharingkan Kita bisa mengambil Kesimpulan Bahwa bagian kita Bagian adik-adik Sebagai manusia Termasuk kita Adalah Untuk percaya pada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dan berusaha Hidup dekat dengan Tuhan Sisanya bagian Tuhan Yang luar biasa Yaitu Dia yang bisa melihat Semua kebutuhan kita Bahkan yang kita Tidak tahu loh Dan termasuk Menyediakan segala Kebutuhan kita Dari sini Kita bisa masuk Ke dalam aplikasi Untuk adik-adik Sekolah Minggu Yang pertama Adik-adik diajak Untuk percaya Dengan sepenuh hati Kepada Tuhan Yang mampu Mengampuni dosa Dan menyembuhkan sakit Lalu yang kedua Kita memiliki Adik-adik diajak Untuk memiliki Hubungan yang baik Dengan Tuhan Melalui doa Dan saat tidur mereka Lalu yang ketiga Kita diajar Untuk jujur Dan terbuka Kepada Tuhan Orang lumpuh tadi Juga datang Kepada Tuhan Apa adanya Kita pun datang Kepada Tuhan Dengan apa adanya Mengakui dosa kita Untuk mendapatkan Pengampunan dari Tuhan Demikian kakak-kakak Persiapan Untuk kelas kecil Hari ini Terima kasih Selamat menonton Persiapan pribadi Tuhan memberkati Tuhan memberkati Terima kasih Kasih ini Untuk menolong kita Menemukan ide Yang bisa kita gunakan Di kelas kecil Kita akan beranjak Ke kelas besar Tapi sebelumnya Kita ikuti dulu Beberapa informasi berikut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Orang lumpuh Dan kita mau Melalui kisah ini Kita memperkenalkan Adik-adik Dengan Tuhan Tuhan yang mengampuni Langsung saja Kita akan membahas Kelas besar Ide apa yang bisa Kita gunakan Di kelas besar Ada Kak Abigail Kak Abigail adalah Calon pendeta Di GKI Soto Petangra Silahkan Kak Abby Halo Kakak-kakak semua Salam kenal Perkenalkan Nama saya adalah Abigail Dan saat ini Kita akan bersama-sama Untuk membahas Tema Tuhan mengampuni Nah kita akan Membahas Untuk kelas besar Terlebih dahulu Pertama kita akan Melihat tujuan Dari Pengajaran kita Pada saat ini Ya Tujuan untuk Kelas besar Yaitu Ada dua tujuan Yang pertama adalah Anak mengetahui Bahwa Tuhan Yesus Mampu menyembuhkan Orang lumpuh Dengan mengampuni Dosanya Lalu yang kedua Anak mau Mengakui dosanya Untuk mendapatkan Pengampunan Dari Tuhan Jadi kedua Pokok ini Menjadi hal yang penting Yang akan kita Sampaikan kepada anak Jadi Tuhan yang Menyembuhkan Orang lumpuh Dan juga Anak mau Bersama-sama Untuk mengakui dosa Mendapatkan Pengampunan Dari Tuhan Dalam Metode pengajaran ini Saya memberikan Ada dua usulan Untuk metode pengajaran Yaitu yang pertama Kakak-kakak bisa Untuk Berperan Sebagai orang lumpuh Atau Kakak-kakak bercerita Sebagai sudut pandang Orang pertama Ya Jadi nanti Kita akan Dibantu Melalui Naskah Atau alur cerita Yang sudah disediakan Di dalam Suluh anak Lalu Metode yang kedua Kakak-kakak bisa Bercerita Sambil berdiskusi Membahas Teks alkitab Nah Dari kedua Metode ini Kakak-kakak bisa Disesuaikan Dengan kelas Masing-masing Misalkan Bila Kelasnya itu Banyak anak Yang juga sudah Terbiasa Untuk metode Berdiskusi Maka Kakak-kakak bisa Menggunakan Metode yang kedua Tapi kalau Kakak-kakak Biasa untuk Metode yang pertama Untuk bercerita Bisa digunakan Yang pertama Pertama Kita akan bahas dulu Kakak-kakak Tentang Metode berperan Sebagai orang lumpuh Untuk metode yang pertama Kakak-kakak akan Bercerita Sebagai seorang Lumpuh yang sudah Disembuhkan Nah ini Contoh ceritanya Atau alurnya Kakak-kakak bisa Dapatkan di dalam Suluh anak Yaitu di bagian Kelas besar Nah setelah itu Kakak-kakak boleh Fokuskan Kepada Cerita Atau kisahnya itu Tentang penyembuhan Ya dari Bagaimana ketika Seorang lumpuh itu Disembuhkan oleh Tuhan Dan tentang Pernyataan Yesus Akan kuasa Pengampunan dosa Yang ini Perlu menjadi Sebuah hal yang penting Ketika ada Seseorang yang meminta Penyembuhan dari Tuhan Tetapi Tuhan juga Mengatakan Dosamu telah Dihapuskan Kita perlu menegaskan Kepada anak-anak Bahwa itu adalah Sebuah anugerah Yang begitu besar Yang Tuhan berikan Kepada orang lumpuh tersebut Nah lalu Setelah itu Menggunakan Alur cerita Yang sudah disediakan Yang terakhir Kakak-kakak bisa Mengajak anak Untuk melihat Bahwa siapapun Yang mau datang Kepada Tuhan Maka akan Diampuni oleh Tuhan Jadi orang lumpuh itu Yang mungkin Bagi orang-orang Dari banyak orang Mereka gak begitu Dianggap Tapi ternyata Dia pun Dengan begitu Usahanya yang gigi Dengan imannya Seorang yang lumpuh pun Akhirnya bisa Disembuhkan oleh Tuhan Dan diampuni dosanya Begitu juga Dengan adik-adik Adik-adik juga Telah diampuni oleh Tuhan Apalagi ketika Adik-adik juga Memiliki iman Untuk mengakui Dosa kepada Tuhan Nah disini Yang terakhir Setelah itu Ajak anak Untuk menulis Dosa apa Yang ingin diampuni Jadi nanti Anak-anak diminta Untuk menulis Di dalam lembar Pengakuan dosa Yang secara khusus Anak-anak bisa Tuliskan Dan kita mau Mengajak anak-anak Terakhir untuk Menutupnya Di dalam doa Mau mengangkat Dosa-dosa Yang telah dituliskan Tersebut Dari setiap anak Untuk kita Mengakui bersama-sama Di hadapan Tuhan Itu untuk metode yang pertama Oke Kita akan masuk Metode yang kedua Yaitu Bercerita sambil Berdiskusi Membahas tentang Teks Alkitab Yang pertama Kita mau mengajak anak Untuk membedah Teks Alkitab Dengan menuliskan Ada siapa saja Tokoh di dalam teks Jadi mengajak anak Untuk melihat Dari bacaan ini Siapa aja nih Tokoh-tokohnya Nah kita mau Minta anak untuk Menuliskan Lalu setelah Kita mengajak anak Membedah Teks Alkitab Dengan menuliskan Siapa saja Tokohnya Lalu kita mau Meminta anak Untuk menuliskan Karakter dari Setiap toko Misalkan Seorang lumpuh Dia bagaimana Karakternya Oh dia mau Dengan kuat Datang kepada Tuhan Dia gigih Bersama dengan Ada siapa Tokoh yang lain Ada teman-temannya Yang juga mau Bersama-sama Memiliki Keyakinan penuh Bahwa Yesus Menyelamatkan Maka ada Karakter kegigihan Ya karakter Menyerahkan diri Nah itu mau kita Ajak anak-anak Untuk menuliskan itu Lalu juga Bagaimana ada Sosok Yesus Yang juga memiliki Kuasa Yang pada waktu itu Banyak dikelilingi Oleh orang-orang Ya dia memiliki Kuasa yang besar Dia memiliki Kasih yang besar Itu yang menjadi Karakter yang Mau kita tuliskan Nah dari Karakter-karakter tersebut Kita nanti Mau memfokuskan Pada sosok Yesus Yang berkuasa Untuk mengampuni Dan menyembuhkan Jadi Karakter Yesus Inilah yang juga Mau kita Fokuskan kepada Anak-anak Bahwa Ternyata Bagi orang-orang Yang pada waktu itu Mungkin merasa Apa ya Merasa gak yakin Tentang apa yang Dikatakan oleh Yesus Merasa Kayaknya Seharusnya pengampunan Dosa itu Hanya boleh Disampaikan oleh Tuhan Tapi mengapa Yesus bisa Nah itu Mau kita fokuskan Karena Ternyata Yesus itu Memiliki kuasa Yang berasal dari Allah Bapak Kepada setiap manusia Nah setelah itu Kita mau Mengajak anak Untuk memiliki karakter Seperti Orang lumpuh Yang Dan juga yang Teman-temannya Yang dimana Mereka mau Bersama-sama Menghampiri Yesus Untuk meminta Pertolongan dari Allah Nah ini juga Menjadi sebuah Poin yang penting Yang bisa kita Sampaikan kepada Anak-anak Karena bagaimana Ketika kita Sebagai manusia Menjalani kehidupan Kalau kita percaya Tuhan Yesus Mengampuni Maka Kita juga harus Menyerahkan Segala kebutuhan Kita kepada Tuhan Menyerahkan Segala Dosa-dosa Kita kepada Tuhan Karena hanya Tuhan lah Yang bisa Menolong kita Jadi poin itu Kakak-kakak yang Mau kita Tekankan Kepada Anak-anak Nah selanjutnya Disini nanti Kita akan Melihat Ini ada Lembar Pengakuan Dosa Nah ini Yang bisa kita Pakai Aktifitas Untuk anak-anak Menutup Dari cerita kita Untuk menuliskan Apa saja sih Dosa yang mau Diampuni oleh Tuhan Apa saja Dosa dari Anak-anak Yang selama ini Anak-anak Gumuli Yang mau Disampaikan Kepada Tuhan Nah itu Mau kita tulis Nah kakak-kakak Bisa mendapatkan Lembar Pengakuan Dosa ini Di dalam Bahan Alat Praga Yang nanti Bisa kakak-kakak Dapatkan juga Nanti ada linknya Juga disediakan Oke Kira-kira Begitu kakak-kakak Untuk Pengajaran Kiranya Tuhan Yesus Yang menguatkan Dan memampukan Kita semua Agar kita dapat Melayani anak-anak Dengan baik Dan seturut dengan Kehendaknya Amin Dadah Tuhan Yesus berkati Terima kasih Kak Abi Yang sudah menolong Kita untuk Menggunakan Ide-ide yang Disampaikan Di kelas besar Semua kelas Sudah kita bahas Sudah semua Bisa kita olah Dan temukan Yang relevan Untuk kita gunakan Di konteks kita Masing-masing Terima kasih Sudah bersama-sama Di episode kali ini Mari kita tutup Dalam doa Tuhan terima kasih Kita ketemu lagi Minggu depan Tuhan Yesus berkati Sahabat Mari dukung Pelayanan dan Pekabaran Injil Melalui YKB Dengan membagikan Link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat Saudara lakukan Dengan mentransfer Dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama yayasan komunikasi bersama Dukungan Tuhan Yesus berkabaran Jawabat Dukungan Dukungan